Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita bro Zen variasi ya bro ya semoga semuanya selalu beri kesehatan, kemudahan dan rezeki yang berkah dan barukah amin ya robbal alamin kali ini di depan kita ada led laser H4 untuk motor ataupun mobil agan di depan kita ini led lasernya H4 ini adalah tipenya Duromoto M2 dan ini kita akan kasih cupliannya dulu ya, jadi video ini durasinya pendek, kita cuma kasih cupliannya untuk Duromoto M2 ini bro, nanti kita akan full reviewnya di konten kita ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komennya dan dibunyikan loncengnya ya agar-agar gak ketinggalan konten menarik kita berikutnya bro dan ini sedikit cuplian untuk led laser H4 ini produknya Duromoto ini sangat premium ya seperti ini modelnya dari Duromoto ini kenapa premium dia produknya Duromoto itu sangat bagus ya bro ya udah terkenal banget untuk D2 laser Duromoto ini dari lampu-lampu tambahannya dan ini mengeluarkan lampu H4 untuk motor ataupun mobil agan jadi lampunya ini adalah laser ini laser ya, ada lensanya jadi cahayanya cukup fokus dan ada cut offnya juga ya jadi sangat rapi untuk cut offnya dan ini kualitasnya bagus karena dilengkapi dengan kipas disini dan untuk pemasangannya juga sangat mudah sekali ya ini PNP abj ya gak ada penambahan kabel cukup soket H4 aja itu mudah sekali untuk pemasangannya untuk Duromoto M2 ini dan nah ini cara pasangnya di motor ya ini kita cobakan di reflektor CB150 all jadi tinggal agan buka aja penguncinya ini pengunci H4 nya ya bro ya seperti ini untuk soket H4 kalau mobil juga sama ini bro soketnya sama H4 dan ini ujingnya yang atas ini itu di atas bro nah seperti itu jadi udah PNP tinggal kita kasih penguncinya lagi habis itu tinggal kita kasih karetnya agar debu gak masuk ya mudah sekali ya dan tinggal kita colokkan untuk soket H4 nya jadi sangat mudah dan jangan lupa ya untuk lampu led laser A4 ini ini harus wajib di arus DC ya kalau motor agan masih AC harus mengubahnya menjadi DC dulu bro untuk motor ya biasanya itu ada yang masih AC jadi AC itu saat kontak on dia belum nyala jadi masih ikut putaran mesin kalau mobil semuanya tuh udah DC bro jadi mudah PNP aja dan kita akan coba simak untuk cahayanya ya di malam hari seberapa telang terang kita akan kasih lihat cuplian untuk cahaya ini dan nanti next kita akan ulas lebih detailnya untuk Durumoto M2 ini dan lupa juga ya bro ya follow IG kita yaitu zenvariasi dan ledmotoshop.id produk-produk terbaru kita akan kita masukkan ke Instagram kita dan hasil pengejaan kita juga akan masuk ke IG kita bro oke bro langsung aja kita simak untuk hasil cahayanya dari led laser M2 Durumoto ini bro nah ini kita akan coba tes untuk Durumoto M2 nya di ini permukaan tanah ya bro ya permukaan tanah kita akan coba tes untuk cahayanya ini H4 jadi pemasangan cukup mudah ini soket H4 tinggal kita colokkan begini bro nah mudah ya untuk cara pemasangannya kita akan coba tes untuk cahayanya ya bro ya bismillah nah seperti itu jadi pendeknya itu adalah warna putih ya bro ya ini pendeknya warna putih cutoff nya cukup rapi ya cutoff nya dan keunggulan dari led laser H4 ini ini cahayanya fokus ya bro ya cahayanya fokus cukup fokus cahayanya dan ini adalah led laser yang dua warna jadi untuk kelebihannya dari Durumoto ini pendeknya tetap nyala saat dijauh dia akan menambah jauh lagi warna kuning bro nah ini untuk jauhnya jauhnya warna kuning ya bro ya dan cutoff nya potongan antara kuning dan putihnya rapi ya bro ya halonnya bagus sekali ini baru satu paket lampu kalau Agan pakai dua paket lampu nanti kita akan coba teskan di review berikutnya ya bro ya dan ini sangat solusi sekali bro untuk motor ataupun mobil Agan yang reflektor nya itu udah kusam gak bisa memantulkan cahaya yang bagus seperti ini ini sangat rekomen karena dia gak mengandalkan pemantulan di reflektor ya kalau reflektor udah kusam gak bisa memantulkan cahaya dengan fokus bisa Agan pakai led laser model seperti ini bro pendek tetap nyala dan tambah jauh sangat bagus untuk cahaya bro untuk kipasnya di dua laser duromoto M2 ini ini sangat halus juga ya dan led laser H4 duromoto ini ini juga bergaransi selama 6 bulan ya bro ya jadi aman dan rekomen oke cukup sekian cuplikan ulasan dari kami untuk cahayanya dari duromoto M2 ini next kita akan ulas lagi kita akan coba tes untuk dua cahaya led laser dua laser ini oke cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati